Halo Coference, pada soal disajikan sebuah gambar. Kemudian diketahui jika panjang AB ini 2 cm, maka di sini 2 cm. Panjang CD 3 cm, maka di sini 3 cm. Dan panjang AC ini 9 cm, maka panjangnya adalah 9 cm. Kemudian kita diminta untuk menentukan panjang BC. Di mana Coference perhatikan di gambar, jika garis CD kita perpanjang, kemudian kita tarik garis dari titik A sejajar dengan garis BD, maka kita peroleh garisnya sebagai berikut, di mana berpotongan di sini secara tegak lurus. Karena garis BD ini tegak lurus dengan CD. Kita sebut di titik E, maka panjang dari DE sama dengan AB, yaitu 2 cm. Panjang dari AE sama dengan BD. Kemudian Coference perhatikan untuk segitiga AEC, di mana segitiga AEC ini kan merupakan segitiga siku-siku di titik E. Karena segitiganya siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, di mana Coference lihat, sisi miringnya kan sisi AC, karena di depan sudut siku-siku. Kemudian kita bisa menentukan panjang sisi AE, di mana untuk menentukan panjang sisi AE, ini kita peroleh dari akar kuadrat dari sisi miringnya, yaitu AC dikuadratkan, dikurangi dengan sisi yang lain yang diketahui, yaitu sisi CE dikuadratkan, di mana panjang dari CE, Coference lihat panjang CE, ini kan sama dengan panjang CD plus panjang DE. Ini sama dengan 3 plus 2, ini sama dengan 5 cm. Maka bisa kita tulis, akar kuadrat dari 9 kuadrat min 5 kuadrat. Kita peroleh akar kuadrat dari 81 min 25. Kita peroleh panjang dari AE adalah akar kuadrat dari 50, Maka bisa kita tulis untuk panjang AE sama dengan panjang BD, sama dengan akar kuadrat dari 56 cm. Kemudian kita akan menentukan panjang BC, di mana Coference perhatikan untuk segitiga BCD, di mana segitiga BCD merupakan segitiga siku-siku di titik D, di mana sisi miringnya adalah sisi BC, karena di depan sudut siku-siku. Maka untuk menentukan panjang BC, ini kita peroleh dari akar kuadrat dari jumlah kuadrat 2 sisi yang lain, yaitu sisi BD dikuadratkan plus sisi CD dikuadratkan. Maka kita peroleh akar kuadrat dari, akar kuadrat 56 dikuadratkan plus 3 kuadrat. Coference ingat, jika kita punya akar kuadrat dari A kemudian dikuadratkan, ini akarnya hilang. Maka kita peroleh akar kuadrat dari 56 plus 9. Kita peroleh akar kuadrat dari 65. Kita sudah peroleh panjang dari BC adalah akar kuadrat dari 65 cm. Demikian, sampai berjumpa kembali di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!